Jadi kalau benar ya itu suatu keracunan cyanida yang klasik, mestinya di lambung ada cyanida, di hati ada cyanida dan tiosianat, di darah ada tiosianat dan cyanida, dan di dalam urin serta liur kalau diperiksa itu ada tiosianat Pak. Itu adalah yang saya ajarkan ke mahasiswa saya Pak. Terungkap, ternyata Wayan Myrna tewas bukan karena kopi cyanida, ini kata ahli forensik. Setelah adanya sebuah film dokumenter yang ditayangkan di Netflix berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso, kini kasus kematian Wayan Myrna salihin akibat meminum racun cyanida, yang diberikan Jessica Wongso kembali ramai diperbincangkan publik. Terkait hal itu, seorang ahli patologi forensik dari Rumah Sakit Cipto Mamun Kusumo, RSCM, Dr. Jaya Surya Atmaja mengungkapkan, bahwa kesimpulannya Wayan Myrna salihin meninggal bukan akibat racun cyanida. Hal ini disampaikan Jaya saat hadir sebagai saksi dalam persidangan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2016 silam. Saya menyimpulkan, Myrna tewas bukan karena cyanida, kata Jaya dikutip dari Viva Group, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Jaya menuturkan, kesimpulan itu atas dasar karena hanya ditemukan 0,2 mg racun cyanida saja di dalam cairan lambung Myrna berdasarkan barang bukti yang dimiliki penyidik. Dengan jumlah cyanida itu, kata Jaya, jumlah yang wajar dan tidak mungkin membunuh seseorang. Menurut Jaya, seseorang yang terpapar cyanida, seharusnya positif cyanida pada bagian tersebut. Apalagi dalam hal ini hasil pemeriksaan negatif cyanida pada urin, liur lambung, empedu, dan hati. Di lambung itu harusnya ada cyanida dalam jumlah besar. Di sampel cairan lambung itu, berdasarkan laporan, positif cyanida 0,2 mg per liter. Tapi, di empedu dan hati kan tidak ada. Jadi, menurut saya, korban tidak meninggal karena keracunan cyanida, tegasnya. Sebagai informasi, saat ini Jessica Wongso tengah menjalani separuh dari masa hukumannya atas kasus yang menjeratnya di lapas kelas IIA Pondok Bambu, Kalapas, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!